Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai pegawai KPK Yang menyatakan keberatan terkait pemberhentian Sebagai pegawai KPK Karena ada 51 pegawai KPK yang akan dinonaktifkan Atau diberhentikan oleh Fili Bauri Pertanggal 1 November 2021 Nah oleh karena itu teman-teman Pegawai KPK ini menuntut kepada pimpinan KPK Untuk menjelaskan kenapa harus diberhentikan Yang kedua menuntut supaya Hasil tes TWK ini segera didapatkan Karena permintaan dari pegawai KPK Yang dinonaktifkan itu minta kejelasan Terkait hasil dari tes TWK Tes wawasan kebangsaan Yang menyebabkan mereka tidak lolos Jadi kan harus ada hasil Karena setelah dites ternyata Kalau tidak ada hasil seperti sekarang ini Kan menjadi pertanyaan Kenapa saya tidak lolos Apa hasil dari tes TWK itu Nah sebenarnya apa yang disampaikan Apa yang dimintakan oleh pegawai KPK Ini sebenarnya realistis teman-teman Sebagaimana logika saya mengatakan Ketika saya sakit Maka saya berobat ke dokter Nah dari hasil pemeriksaan dokter itu Saya ingin tahu apa hasilnya Dok kenapa saya sakit Nah saya pikir ini wajar teman-teman Karena kalau kita ini merasakan Tidak enak badan Berobat ke dokter Minta kejelasan apa penyakitnya Karena ini dianalisa Diberiksa oleh dokter Sebagaimana dengan pegawai KPK Teman-teman Ketika dia dites Kemudian dia tidak lolos Tentu ingin jawaban Kenapa tidak lolos Nah jawaban inilah yang sampai hari ini Belum didapatkan oleh pegawai KPK Karena pegawai KPK ini Ada 51 orang yang tidak lolos Dan harus diberhentikan Oleh Fili Bauri Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Ini kita ambil berita dari CNN Indonesia.com Pegawai KPK nonaktif mengatakan Fili CS tak bisa jawab surat keberatan Jadi tidak bisa menjawab tentang keberatan Kenapa harus diberhentikan Ada 51 orang Kepala Satuan Tugas Kasatgas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Andri Deddy Nainggolan Menilai pimpinan KPK Tak memberikan jawaban terkait Surat keberatan pemberhentian 51 pegawai Lembaga Antirasuah Kami menganggap Pimpinan tak mampu menjawab Argumen surat keberatan kami Sebab tak ada argumen Yang didasarkan analisis Yang mumpuni dalam surat balasan Yang kami terima Pujar Nainggolan Sapan Akrabnya Saat dikonfirmasi Jumat 2 Juli 2021 Nainggolan berujar Pihaknya hanya mendapat surat balasan Berisi penjelasan Mengenai kronologis Dan rangkaian peristiwa Yang sudah termuat Dalam pemberitaan media masa Pada salah satu poin Surat balasan Kata Nainggo Pimpinan dengan jelas Tidak memberikan tanggapan Atas analisis keberatan Yang dilayangkan Ia menyoroti Pernyataan pimpinan KPK Yang menyebut Bahwa Berkenaan dengan Dalil-dalil keberatan Yang saudara nyatakan Dalam surat saudara Kami tidak akan Memberikan tanggapan Karena hal tersebut Hanya Hasil analisis saudara Yang tentunya berbeda Dengan hasil analisis KPK Jadi Itu pegawai KPK Membuat analisis Terkait keberatan Diberhentikan Dari pimpinan KPK Nah Dengan surat keberatan itu Teman-teman Ternyata tidak dijawab oleh Pimpinan KPK Artinya Kenapa harus diberhentikan Ini tidak dijawab oleh Pimpinan KPK Dari 4 poin Yang kami terima Saya lagi Kami simpulkan Bahwa pimpinan KPK Tak mampu menjawab Argumen Surat keberatan kami Kata Nainggo Yang Sebelum dinonaktifkan Pimpinan KPK Sempat menangani Kasus dukaan korupsi Bantuan sosial Bantuan sos COVID-19 Jadi Nainggo Nainggolan ini Sebelum dinonaktifkan Ini menangani Kasus korupsi Bantuan sos Yang melibatkan Kemarin itu adalah Dari Menteri sosial Teman-teman Kebetulan Menteri sosial itu Dari PDI Perjuangan Makanya Ini Menjadi Satu keprihatinan Dari Banyak masyarakat Teman-teman Orang-orang yang menangani Bansos Korupsi Bansos Ini malah Diberhentikan oleh Fidli Bauri Dengan alasan Tidak lulus Tereka Padahal orang-orang ini Sedang menangani Kasus besar Kasus Korupsi Bansos Menurut dia Ketidakmampuan Pimpinan KPK Semakin menunjukkan Tidak ada Dasar analisis Dan aturan yang jelas Dalam hal Tindak lanjut TBK Alis status Menjadi Aparatur Sipil negara Kami juga Terus menuntut Kepada Pimpinan Sekjen Dan PPID Pejabat Pengelola Informasi Dan Data KPK Untuk segera Menindaklanjuti Permintaan Hasil TWK Kami Ujarnya Pimpinan KPK Menolak Permintaan Sejumlah Pegawai Nonaktif Untuk Mencaput Dan Membatalkan Berita acara Rapat Koordinasi Tindaklanjut Hasil Asesmen TWK Dalam Rangka Alis status Pegawai KPK Menjadi ASN Dalam Berita acara Yang tertulis 25 Mei 2021 Disebutkan Bahwa 51 Pegawai KPK Tak alulas TWK Akan Diberhentikan Dengan Hormat Pada 1 November 2021 Sementara Untuk 24 Pegawai Lainnya Akan Menjalani Pendidikan Pelatihan Belangara Dan Wawasan Kebangsaan Paling Lambat Bulan Juli 2021 Penolakan Pimpinan KPK Dimaksud Tertuang Dalam Surat Nomor R 18 17 HK Tertanggal 30 Juli Tertanggal 30 Juni 2021 CNN Indonesia Sudah Menghubungi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Untuk Mengkonfirmasi Perial Surat Tersebut Namun Belum Diperoleh Penjelasan Hingga Berita Ini Ditulis Nah Teman Teman Dari Urayan Yang Sahabat Ini Menunjukkan Bahwa Pegawai KPK Tetap Menuntut Kejelasan Kejelasan Terkait Kenapa Harus Diberhentikan Dari Pegawai KPK Karena Mereka Ternyata Sudah Lama Menjadi Pegawai KPK Dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Itu Mereka Seharusnya Otomatis Menjadi ASN Karena Menurut Penjelasan Dari Mahkamah Konstitusi Berupa Pertimbangannya Mengatakan Aleh Status Pegawai KPK Itu Jangan Merugikan Pegawai KPK Itu Sudah Jelas Disampaikan Oleh Mahkamah Konstitusi Artinya Pegawai KPK Yang Akan Dialih Statusnya Menjadi ASN Harusnya Otomatis Menjadi ASN Nah Kalau Sampai Ada Tes TWK Kemudian Tidak Lolos Dan Harus Dipinggirkan Harus Di Nonaktifkan Jelas Ini Merugikan Pegawai KPK Jelas Dirugikan Karena Aleh Status Pegawai KPK Sesuai Dengan Undang Nomor 19 Tahun 2019 Ini Tidak Tertuang Terkait Tes TWK Oke Katakanlah Ada Tes TWK Maka Harus Jelas Standar Kemudian Kenapa Tidak Lolos Kenapa Lolos Ini Harus Jelas Harus Transparan Tidak Perlu Disembunyikan Dengan Alasan Ini Adalah Rahasia Negara Karena Karena Apapun Alasannya Ketika Orang Tidak Lolos Ingin Tau Kenapa Tidak Lolos Apalagi Mereka Dikatakan Sudah Tidak Bisa Dipina Lagi Sudah Asesor Merah Sudah Tidak Bisa Dipina Lagi Ini Sesuatu Yang Menjadi Penasaran Kenapa Harus Seperti Itu Apa Alasan Dasar Kalau Alasannya Ini Tidak Setia Berapanya Silah Maka Harus Dibuktikan Apakah Tidak Setia Berapanya Silah Tidak Sesuai Dengan Undang Dasar 1945 Dan Sebagainya Maka Perlu Dibuktikan Karena Kalau Kita Melihat Pegawai KPK Ini Sangat Loyal Dan Integritasnya Cukup Tinggi Dalam Hal Pemberantasan Korupsi Bahkan Dalam Siarannya Presiden Jokowi Juga Pernah Mengatakan Bahwa Alih Status Pegawai Sebenarnya Presiden Jokowi Merujuk Pada Keputusan Atau Pertimbangan Dari Mahkamah Menusi Karena Itu Presiden Jokowi Meminta Untuk Menyarikan Ini Agar Mereka Semua Bisa Menjadi ASM Tetapi Himbewan Jokowi Juga Tidak Dilaksanakan Oleh Pimpinan KPK Filih Bauri Dan Tetap Pada Keputusannya Akan Memberhentikan Pertanggal 1 November 2021 Nah Itu Teman-teman Yang Menuntut Kejelasan Kenapa Diberhentikan Dan Menuntut Terkait Hasil Tes TBK Yang Sampai Hari Ini Juga Belum Keluar Hasilnya Atau Memang Tidak Dikeluarkan Hasil Dari Tes Wawasan Kebangsaan Yang Menyebabkan Mereka Tidak Lolos Seleksi Dan Bagaimana Menurut Berapa Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai